Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta menyelenggarakan fokus group discussion perihal jaminan kesehatan dalam rangka penyebaran informasi terhadap implementasi kebijakan sistem coordination of benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta menyelenggarakan fokus group discussion perihal jaminan kesehatan dalam rangka penyebaran informasi terhadap implementasi kebijakan sistem coordination of benefit. Pada kegiatan tersebut hadir juga sebagai narasumber Maria Hortnida Mars, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Dian Budiana, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Dahlia Anggraini, instalasi penjaminan pasien Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Rumah Sakit PON juga mengundang berbagai asuransi dan pengguna layanan sebagai peserta FKD. Direktur Utama Rumah Sakit Otak Nasional Adinul Hasanah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rumah Sakit Otak Nasional memiliki beragam pelayanan. Namun hingga saat ini belum banyak pasien yang menggunakan layanan asuransi swasta, walaupun sebanyak 30 asuransi telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Menurutnya banyak persepsi yang disaring dari pasien bahwa penggunaan asuransi swasta menurutnya lebih ribet. Maka melalui FKD tersebut dapat didiskusikan bersama mengapa hal ini terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dijadikan solusi dalam implementasi kebijakan COB ini. Maria menjelaskan bahwa berdasarkan konsep manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan, proses perumusan melibatkan akademisi, Organisasi Profesi BPJS Kesehatan, DJSN, KemenQ, dan dituangkan pada revisi ketiga PPRES Jaminan Kesehatan. Sejalan dengan adanya implementasi COB di rumah sakit terutama yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Otak Nasional, Asosiasi Jiwa Indonesia juga menyatakan menyambut baik adanya kebijakan ini. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan tim instalasi penjamin basir Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang menyatakan bahwa pada sistem kerjasama ini Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mengirimkan berkas yang dapat digunakan untuk mempermudah pihak asuransi untuk melakukan verifikasi. Respon pada hari ini mengandalkan NGD tentang pemerintah kesehatan terutama tentang COB. Kami rumah sakit PON ini 77,2 persennya adalah pasien BPJS. Tentunya dari 77 persen itu pasti banyak juga yang memiliki asuransi non-JKN lainnya. Nah ini kita ingin mereka juga dapat memanfaatkan manfaat dari asuransi ini. Salah satunya dengan COB ini. Jadi misalkan dia kelas 1 mau naik ke VIP itu bisa. Dan kami juga memastikan nanti administrasinya juga tidak ribet. Makanya kami ingin melakukan kolaborasi yang baik dengan tim asuransi, asuransi non-JKN punya bagaimana mereka bisa memberikan layanan yang terbaik bagi klien-klien. Jadi kita ingin memastikan tahu nih bahwa kita bisa melayani COB untuk asuransi-asuransi yang sudah kerjasama dengan dari sebuah. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut, Sumadiasa melaporkan.